Halo guys, hari ini kita ada Agia tipe TRD. Ini yang transmisi manual ya. Ini bentuk tampilannya. Agia tipe TRD warna putih. Tampilan kuncinya seperti ini. Ya ini kuncinya. Udah start stop engine ya. Oke. Kita lihat lampu utamanya. Seperti ini. Ini udah lampu proyektor. Di sini nanti ada DRL-nya. LED. Kemudian ini fog lampnya. Dan ini bodi TRD-nya ya. Oke. Kita ke bagian samping. Untuk bannya. Veleknya seperti ini. Ukuran velek ring 14. Di bagian samping sini juga sudah ada body kit TRD ya. Ada side moldingnya. Oke. Sekarang kita lihat bagian dalam ya. Oke. Ini tampilan bagian dalamnya. Bisa lihat. Ini door trimnya. Seperti ini. Ini bahan plastik. Sudah ada kombinasi di sini kain ya. Kain. Di sini warna silver. Or window. Handle chrome. Oke. Di sini ada cup holder. Ini bentuk jognya. Bahannya kain ya. Oke. Ini headrest-nya. Headrest-nya ini. Nyatu ya sama jog. Jadi nggak bisa dipisahkan. Seperti model-model jog racing. Oke. Kita masuk ke bagian dalamnya. Oke. Ini adalah tampilan dashboard dari Agya TRD. Transbisi manual. Ini manual. Ini stirnya. Di sini sudah ada tombol audio steering switch. Untuk mengontrol volume suara dari stir. Ini ada pengaturan untuk audionya juga ya. Mode-nya. Oke. Ini design speedometer-nya seperti ini. Di sini tombol start-stop engine-nya. Ya. Di sini ada electric mirror. Di sini untuk pelipatan skion-nya. Desain kisih-kisih-kisih aslinya seperti ini. Ada chrome. Oke. Ini design bagian tengahnya ya. Audio sudah layar sentuh. Sudah lengkapi dengan USB juga. Ya. AC sudah digital. Oke. Di sini tempat penyimpanannya. Di bagian tengah sini ada cup holder satu ya. Cup holder. Tempat taruh barang. Di sini juga ada cup holder. Di bagian sini ada tempat penyimpanan. Ini ada port led. Oke. bagian atas. Ini lampu. Di sini belum ada cermin ya. Untuk lompang depan. Dan untuk driver juga belum ada cermin. Oke. bagian depan. Kita lihat ke baris kedua sekarang ya. Ini baris kedua. di sini juga sama. Ada cup holder-nya juga. Ada kombinasi warna silver. Handle-nya chrome ya. Ini kursi baris kedua. Secara keseluruhan. Baris kedua. Sudah ada headrest ya. Headrest untuk tiga penumpang. beda dengan yang depan. Yang di tengah ini dia bisa dipisahkan dari tempat duduknya. Oke. Terus kemudian sudah ada fitur isofix juga ya. Untuk kursi bayi. Oke. Ini tampilan keseluruhan dari Agia. Agia. Tampilan dashboard dari Agia. Kemudian kita ke bagian bagasinya ya. Bagian belakang. Kita lihat. Di sini. Bagian atas. Ada spoilernya. Warna hitam. TRD. Ya. Ada lampu. I'm on top lamp. Weaver. Desain lampunya seperti ini. Lampu belakang. Oke. Ada logo Agia. TRD. Ini body kitnya. Sensor parkir. Oke. Ini tampilan keseluruhannya. Bagian belakang. Sekarang kita lihat bagian bagasinya ya. Bukanya dari sini. Ini tanki minyak. Ini untuk Pintu bagasi belakang. Oke. Ini ada Pemisahnya ya. Bisa taruh barang juga di sini. Ini luas keseluruhan dari bagasi Agia. Cukup luas. Oke. Ini adalah ban serapnya. Peleknya. Pelek standar. Ini bagian sampingnya. Tampilan bagian samping. Oke. Ini adalah tampilan keseluruhan dari kolet Agia TRD yang manual warna putih. Mantap. Oke. Tampilan bagian lapang.